selamat datang kembali di pratikum daring atau pratikum virtual laboratorium farmakognosi pratikum kali ini akan dilaksanakan di laboratorium fitokimia fakultas MIPA Universitas Garut pastikan teman-teman untuk memulai pratikum ini selalu mengawali dengan menggunakan peralatan yang sudah ditetapkan seperti jasa laboratorium ataupun masker ataupun sarung tangan di era pandemi seperti saat ini jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer kali ini kita akan membahas tentang modul susut pengeringan ini ada prosedur yang kita gunakan hari ini kita akan menggunakan simplicia ini boleh apapun yang sudah kering kemudian kita butuhkan spatel untuk mengambil sampel kita juga membutuhkan tangan penjepit untuk menarik atau membawa cawan kita menggunakan cawan penguap atau kurs yang tertutup ini kondisional ya kita bisa gunakan cawan penguap ataupun kurs nah prosedur kali ini berhubungan dengan penempatan perlisahan grafimetri sehingga kita membutuhkan bobot yang benar-benar sudah ditimbang dengan baik prosedur pertama yang kita gunakan adalah memijarkan atau memanaskan cawan ataupun kurs dalam oven ini dilakukan sebentar aja dan kita pastikan kita selalu menggunakan tangan penjepit ini karena kita memastikan tidak ada kotoran ataupun bagian dari tangan kita yang menempel pada cawan atau pada kurs kalau sudah panas kita masukkan dalam sebuah desikator desikator ini wadah tertutup yang digunakan untuk mendinginkan suhu atau membuat suhu menjadi normal kembali dan kalau sudah kita timbang jangan lupa kita tarak dulu timbangannya kita timbang berapa bobot cawannya bobot cawan yang sudah kita dapatkan kita catat dan kita dokumentasikan terlebih dahulu kemudian kita masukkan simplicia yang akan kita gunakan disini kita gunakan simplicia yang sudah kering dan kita pastikan dia sudah mencapai bobot yang diterapkan yaitu 2 gram kemudian kita goyang-goyangkan sampai dia rata dan akhirnya dia merata lalu simplicia ini kita masukkan ke dalam oven jangan lupa kita buka juga tutupnya dan kita biarkan oven ini menyala atau memanas selama beberapa menit manaskan pada suhu tinggi yaitu 105 derajat celcius ketika sudah beberapa saat kurang lebih sudah sekitar 15 atau 30 menit kita ambil cawan yang sudah kita gunakan tadi kita dinginkan ke dalam desikator biarkan suhunya mendingin kemudian setelah siap prosedur ini kita dinginkan maka sampel kemudian akan kita timbang kembali bubot yang kita dapatkan kita harus pastikan bahwa kita akan selalu mencatat bubot yang kita dapatkan setelah selesai kita masukkan ke dalam ini membalik sampel ke dalam oven kita panaskan kembali selama beberapa saat prosedur ini kita ulangi beberapa kali sampai kita memastikan bahwa simplicia yang kita gunakan ini sudah benar-benar kering jadi kita dinginkan kembali kemudian setelah dingin kita tidak lupa kita kemudian timbang kembali prosedur ini kita lakukan selama beberapa kali berulang-ulang hingga kita mendapatkan bubot yang konstan kita memastikan bahwa bubotnya tidak berkurang lagi maka itu adalah bubot akhir yang akan kita gunakan bubot akhir yang kita dapatkan merupakan bubot dari simplicia yang sudah konstan kita akan mendapatkan beberapa data data yang pertama kita catat adalah data cawan plus isinya itu adalah bubot awal dari simplicia kemudian kita panaskan beberapa menit kita panaskan dia berulang kali sampai konstan maka bubot akhir yang kita dapatkan dalam bubot dari cawan dan simplicia yang sudah mengalami pangkingan jadi untuk menghitungnya sederhana saja kita kurangi dengan menggunakan bubot dari cawan dan simplicia yang di awal dikurangi dengan bubot dari cawan dan simplicia yang sudah dikeringkan di akhir kemudian dibagi dengan bubot dari cawan dan simplicia yang di awal tadi kemudian kita kalikan dengan 100% jadi kita akan mendapatkan persentase susut pengeringan itu adalah persentase dari senyawa-senyawa yang hilang selama kurang lebih proses pemapaan dan kita akan berlangsung nah baik teman-teman itu adalah prosedur yang berhubungan dengan susut pengeringan pada hari ini untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa pelajari di farmacope herbal indonesia sudah cantumkan di youtube di lampiran nomor 11 terima kasih banyak terus perhatian teman-teman semua sampai jumpa lagi pada pratikum berikutnya tetap menjaga kesehatan jangan lupa banyak-banyak berdoa semoga berdoa semoga menariknya cepat berlalu dan kita bisa cepat-cepat kembali melaksanakan pratikum di laboratorium seperti seharusnya sampai jumpa lagi stay safe, stay healthy, stay at home